hai oke guys kembali lagi dengan Vildifrediving untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru kami thank you hai oke selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya Vildifrediving pagi ini saya mau membahas tentang bagaimana semestinya kita akan naik ke permukaan saat kita melakukan penyelaman atau melakukan Spur Fishing banyak masalah yang terjadi di galangan Sparrow di saat ketika melakukan Sparrow Fishing justru mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang biasa terjadi di kalangan Sparrow misalnya dia mengalami pusing sakit kepala mata berkunang bahkan tidak menutup kemungkinan dia mengalami hipoksik sambal atau pada fase blackout ini biasanya terjadi pada saat seorang Sparrow naik ke permukaan di saat naik ke permukaan terjadi perubahan tekanan volume udara yang kembali normal sehingga tekanan semakin berkurang sementara di sisi lain tubuh secara sistematis melakukan proses recovery pada saat kita berada di permukaan akan tetapi sayangnya seringkali ketika kita ada di permukaan kemudian justru kita mengalami trauma pada saat kita kembali dari dasar nah kalau begitu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar supaya hal-hal yang sebutkan tadi seperti pusing sakit kepala mata berkunang dan hal-hal yang tidak terduga seperti hipoksik sambah bahkan dan blackout yang kemungkinan bisa terjadi di kalangan Sparrow pada dasarnya saat kita ada berada di dasar laut saat kita melakukan Spurfishing menunggu ikan kita foto-foto atau fun dive tubuh secara sistematis membuat terobosan di dalam darah sehingga pemakaian oksigen pada kedalaman tertentu itu menjadi lebih irit dari yang semestinya seperti apa prosesnya yakni ketika tubuh mengalami tekanan maka tubuh secara sistematis harus membatasi pemakaian oksigen khususnya di kaki dan di tangan sehingga tidak heran ada banyak Sparrow ketika mengalami rasa tidak nyaman seperti tidak semestinya yang dia rasakan pada tubuhnya karena justru mereka berasumsi bahwa oksigen sudah habis asumsi seperti ini yang harus kita hilangkan di kalangan Sparrow sebab justru itu yang membuat pemakaian oksigen di dalam darah semakin meningkat sekalipun tubuh dengan sistematis membuat batasan-batasan tertentu untuk supaya otak mendapat asupan oksigen full dalam suplai oksigen yang sudah difokuskan pada paru-paru untuk setiap Sparrow yang didapat dari proses yang saya maksudkan tadi pengalaman seperti inilah yang membuat banyak Sparrow justru merasa bahwa oksigennya sudah selesai pada saat ketidaknyamanan dalam tubuh itu mulai terasa yakni terjadi peningkatan karbon dioksida dalam darah sehingga kita mulai mengalami kontraksi yang pada akhirnya kebanyakan Sparrow justru apa merasa panik dia merasa takut dan mulai melakukan gerakan yang berlebihan untuk naik ke permukaan dengan pola pikir yang tidak stabil takut cemas khawatir yang pada akhirnya justru membawa seorang Sparrow seorang Sparrow mengalami beberapa hal yang sebenarnya tidak ia inginkan misalnya pusing sakit kepala kemudian hipoksik atau sambah dan tidak menutup kemungkinan mengalami bleed out kenapa karena pemakaian oksigennya terlalu tinggi yang disebabkan oleh karena gerakan yang berlebihan spring fining keatas dengan perasaan pikiran yang panik atau takut itu sebabnya saya mau tekankan kepada teman-teman semestinya di saat kita melakukan penyelaman entah itu kita tidak menyadari bahwa kita sudah lama di dalam air entah itu kita terlalu asik di dalam air menunggu ikan dan sebagainya ini satu hal jangan pernah kita panik jangan pernah merasa takut kemudian jangan melakukan gerakan yang berlebihan atau speed fining ke permukaan tetapi justru nikmati setiap sensasi yang kita alami pada saat kita naik ke permukaan dengan full kicking sehingga kita bisa melewati fase-fase yang kemungkinan bisa terjadi di kalangan spero atau pada diri kita saat kita kembali ke permukaan artinya kita tidak akan mengalami yang namanya hipoksik atau mata berkunang sakit kepala muntah atau sambah juga blackout karena di dalam darah kita menyimpan banyak oksigen dan kemudian pemakaian oksigen di saat mengalami tekanan itu semakin berkurang sehingga tubuh secara sistematis membuat pemakaian oksigen sedemikian rupa itu sesuai dengan yang kita butuhkan saat kita menyelam sekian dari saya semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yakni bagaimana semestinya kita naik ke permukaan yaitu naiklah ke permukaan dengan cara menikmati sensasi yang kita alami atau yang kita rasakan pada tubuh kita sehingga proses yang dikerjakan oleh tubuh kita secara sistematis itu tidak mempengaruhi pemakaian oksigen di dalam darah sehingga kita naik ke permukaan tidak mengalami yang saya sebutkan tadi akhir kata dari saya sebagai spero tersemangat tingkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara yang lebih aman nyaman atau safety saat melakukan supervision jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami terima terima terima